Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah, buji syukur kita penjadikan kehalilan Allah SWT Tuhan yang maizah Bekat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa ketemu Walaupun di media sosial dalam keadaan sehat Amin, amin, amin Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas tema tentang sampah lagi ya Jadi, tema yang kita angkat adalah Kok bisa sih sampah itu bisa menjadi bisnis yang menjanjikan Jadi, hari ini saya bersama sosok seorang senior lah ya Senior disini Kalau saya memanggilnya Bang Indi, Bang Siap, siap, siap Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik-baik Nah, hari ini kita coba untuk membahas tentang sampah nih Bang Nah, kalau sampah, kalau memang kita Selama ini kan mungkin dikonotasi negatif Bang Jiji, kotor gitu ya Tapi mungkin di balik kekotorannya itu mungkin ada mes hitam gitu ya Nah, jadi sampah itu sebenarnya bisa jadi berkah Nah, menurut abang gimana nih? Atau kenalan dulu lah nih Bang? Kenalan dulu Bismillah, ya, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum salam Ini bersiratu rahim ke tempat kami dalam rangka Ingin berbagi informasi itu soal sampah ya Soal sampah ya Manfaatnya sangat luar biasa Saya juga selain apa Sebagai alumi Alhamdulillah juga Saya aktif di IDENTULO Kabin ekonomi Jadi nyambung-nyambung ya Nyambung ya Soal sumber cuan ya Soal sumber ekonomi ya Nah, mudah-mudahan nanti apa yang bisa diomongkan Ini jadi bermanfaat lah Amin, amin Saya manggilnya karena adik Saya manggilnya nama aja nih Dengan Sam ya Masya Allah Silah, silah, silah Lanjut Jadi, tadi udah kenalan ya kawan-kawan Beliau sudah berguruan sama-sama Pernah di organisasi yang sama Bedanya Dia sendiri saya ingin berniwa Nah, kemudian ini Bang Ketan, tadi sampah Nah, kalau abang mandang ini Di mana Ada potensi luar biasa sebenarnya sampah Dan dampaknya sebenarnya kan banyak nih Bang Kalau kami kan Kebetulan saya di kesehatan juga nih Bang Nah, sampah ini Sebenarnya dampaknya saja Yang dapat Dampaknya misalkan Penyebab penyakit Diari Perut Sesak nafas Pembagaan polusi Penyebaran Lingkungan Air, tanah, udara Gitu kan Kemudian Kaitan dengan stunting Jadi Bau Semacam kan Menyebabkan jari Jari Stunting Demam berdarah Karena tumpukan Genangan Perkembang biakan Nyamuk air desa Itu dampaknya Tapi Kalau di Banyang ini Banyak sebenarnya Di luar sana itu Sudah diolah Jadi sampah itu bukan sampah lagi Tapi menjadi bahan baku Nah, untuk teman gimana? Hari ini dunia ini makin kecil Informasi itu makin cepat Hari ini Jadi memang Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah Sebenarnya jelek itu kita Cuma kadang Kita saja yang belum paham Kita belum ngerti kan Sampah itu sebenarnya Apapun namanya Sampah Itu sebenarnya Kalau kita Jadi orang-orang berpikir Orang-orang yang Belajar Orang-orang berilmu Itu Jadi kebaikan Sampah itu Tentulah Sampah itu Bukan hanya Jadi sampah Tapi diolah Jadi hari ini Banyak sekali Di belahan manapun Sampah itu Jadi Banyak manfaatnya Cuma Masalahnya Kita mau Tendak Mengelola sampah ini Saya dengar-dengarkan Ini Sam juga ini Salah satu penggiat Sampah kan Jadi Luar biasa Kalau misalnya Kalau kita Rame-rame Kita dukung program beliau Luar biasa Karena sampah tadi Bukan menjadi sampah Jadi punya value Punya nilai Punya nilai ekonomis Punya untuk Banyak kebaikan Untuk kita Banyak lah Nanti mungkin Sambil-sambil kita cerita-cerita Kalau saya sendiri Saya sebagai Orang ekonomi Jadi Kita melihatnya Oh ini peluang Peluang Bagi Bagi Masyarakat kita Terusnya Saya Ini kami Domisilinya Di kuburaya Di kuburaya Di kuburaya ini Kebunian Itu sekarang Sudah pindah ke kuburaya Semua Itu kan Menambah jumlah orang Kalau sudah menambah jumlah orang Pasti Salah satunya Menambah jumlah sampah Jadi kalau sampah ini Jadi sampah Jadi masalah Tapi kalau sampah ini Menjadi nilai ekonomis Ini luar biasa Ini ya Coba kita diskusikan Jadi Jadi gitu bang Jadi sebenarnya Sampah itu Kalau memang bisa kita Komplekan menjadi dua bagian Sampah Anorganik Sama sampah organik Nah Kalau di luar sana Dan kita mencoba Sebenarnya kan Yang sampah kering Sampah Anorganik Itu kan Seperti plastik Seperti kertas Seperti kaleng Seperti besi Kemudian Aluminium Itu kan sebenarnya Sampah-sampah yang punya nilai Nah Tadi itu sebenarnya Ini Peluang yang abang bilang tadi Peluang Nah Tinggal bagaimana Mengolah tenisnya Mengolah sampah ini Dan sumber sampah itu Sebenarnya ada di Rumah kita Ya Rumah kita Karena Tadi yang abang bilang Sampah itu Seiring Pertambahan jumlah Penduduk Sampah bertambah Nah Jadi Masalah akan datang itu Kalau Itu tidak berkola dengan baik Akan menjadi Kayak TPA kita Sudah overlock Mau dibuang kemana lagi Jadi Tadi Dampak kesehatannya Dampak Apa Keindahan Kesehatan Lingkungan Semacam Itu kan Bersak semua Nah Sampah organik juga Sebenarnya Sudah ada Ada upaya-upaya Untuk dijadikan Kupuk Kompos Kemudian Untuk Kupuk Pakan Kair Manggot Untuk pakan Kerma Sudah banyak Banyak Tinggal Mengedukasi Sebenarnya Tantangan ini Nah Potensi ini Kalau diuangkan Dan itu Digerakkan Dan Dikapitalkan Itu luar biasa Luar biasa Jadi kita Ini tadi Ada nyangkut Ngomongin Masalah orang Manusia Itu ini Secara umum Manusia Secara umum Ada karakter Yang ingin melanggar Karakter yang ingin melanggar Jadi Kalau misalnya Buang sampah Di sini Itu ada Kecendrungan Kita tidak mau Buang sampah Di situ Ada ketendrungan Karena jauh Karena inilah Karena itulah Nah Gitu juga Ada Bahwa Di sampah itu Punya nilai ekonomis Di sampah itu Punya nilai manfaat Ketolak Kadang masyarakat itu Tidak sehe Bahasa Melayu ini Tidak serius Tidak kuasa Tidak serius Tidak serius gitu ya Untuk Untuk Menjadikan ini Nilai ekonomis Nah inilah Di sini Perlu adanya Semacam Sosialisasi Semacam Semacam Informasi Sampaikan ke masyarakat itu Bahwa Sampah itu Bukan hanya sampah Sampah itu Bisa menjadi Dari ekonomis Menjadi manfaat Tidak mencemari lingkungan Tidak mencemari bumi Tidak mencemari udara Sampah itu kan Contoh ya Saya sendiri sudah praktek Di depan rumah saya Walaupun kecil itu Sampah-sampah organik Itu sudah saya jadinya pupuk Setipunnya di tanah Yang Kompos Yang buat kompos Ini kan Dan itu Tanah jadi gembur Jadi tidak keras Tandinya teras Apalagi sampah-sampah Yang punya nilai ekonomis Yang sudah jelas Bekas Aqua plastik Bekas Misalnya Sampah rumah tangga Tarak Besi Tampah Yang ini kan Dia punya nilai ekonomis kan Botol-botol Aqua Kertas Kertas Punya nilai ekonomis Itu bisa-bisa Jadikan Uang kan Ini sebenarnya Kita memang Ada beberapa orang Tidak semuanya lah Ada beberapa orang Yang tadi Punya keseriusan Terserah ke bahasa Melayunya Untuk mensosialisasikan ini Makanya Orang-orang yang punya Keduli ini Yang berbiasa Menurut saya Aplisasi saya Termasuk dengan beliau Jadi aplisasi Dan ini harus memang Tulus kita berikan Karena Sekarang Tanda petik ya Kesadaran itu Tidak banyak Gitu lah Tidak banyak Ini harus-harus Kita mulai Kalau tidak Apa Lingkungan kita rusak Kalau lingkungan kita rusak Kita sendiri kan Yang merasakan Bukan orang lain Anak cucu Anak cucu kita ke depan Misalnya sungai tercemar Pare tercemar Kolam tercemar Kena sampah Itu kan Karena ulah-ulah kita Ya kita juga yang merasakan Padahal itu bisa jadikan Uang kan Bisa jadikan Nilai ekonomis Nah disini Perlulah memang Edukasi-edukasi itu Nah kami menyambut baik nih Kami juga di lembaga Di Hidayatuloh Di bagian ekonomi Ingin kerjasama Sama beliau nih Untuk bagi memajukan Memesosialisasikan Amin 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 Ya kan Ya Karena ini peluang Kita harap juga Semua organisasi-organisasi Itu bisa Bisa ano Karena ini bagian dari Istilahnya Bahasanya Orang-orang di Organisasi ini kan Sebagai Elit ano masyarakat lah ya Yang Apa yang Yang punya 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 fasilitas Punya informasi Punya Relasi Punya ilmu Ayo kita sama-sama Edukasi kemasyarakat Tentang pentingnya Sama Dan kita nanti mungkin Nanti dari beliau lah Mungkin mengajar juga Kan berakan mengajar ini kan Ya nanti beliau lah Tak berbanyak Saya tidak maaf Yang apa yang diomongkan hari ini kan Coba kita Apa Jadi Jadi gini bang Sampai itu Sebenarnya Ya kalau hanya Sekedar Mengumpulkan tadi Yang sekarang kan prinsipnya Kumpul Angkut Buang Nah padahal Sampai itu kan sebenarnya Tersezeki dari Allah Jadi sebenarnya Kalau punya kita Yang punya ilmu Mengerti Sampai itu punya manfaat Kan Yang mubazir Jadi manfaatnya Yang abang bilang Melakukan Udah praktek Tadi Sampai Jadi Ngompos Di rumah Jadi manfaat Di bumi Di tanah Sebul Itu kan Itu manfaat Belum lagi Yang nilai tadi Yang sampah organik Tadi kan Kupuk Ngompos Yang anorganik Yang abang bilang tadi Itu plastik Ya kalau hanya Sekedar mengumpulkan itu Mungkin di tahap awal Di tahap awal Tapi ketika itu Jadi skala besar Mungkin bisa melihatkan Turunan produk Jadi Di press Kemudian Plastik itu Di press Kemudian Di cacat Jadi biji plastik Udah jadi Biji plastik Kan dia bisa jadi Kursi Jadi meja Jadi Pakayan Jadi sepatu Macam-macam produk Akhirnya Itu menjadi Bahan lapu Bukan sampah Kan jadi bahan lapu Dengan catatan Harus terpilah memang Jadi Itulah Kalau menangkap peluang Itu peluangnya Tinggal Volumenya Sudah terpilah Dan Punya nilai luar biasa Kalau dikelompokkan Dan Diolah dengan benar Nah Kalau masyarakat itu Sadat di rumah Secara teori sih Setiap rumah tangga Itu Setiap individu Menghasilkan Sampah Hitungan dari Kementerian Konegutubang 0,7 kilo Per hari Per orang Hampir 1 kilo ya Hampir 1 kilo Nah Tidak dikumpulkan Satu tempat kan Tapi saya udah Pernah coba tuh Memang terkumpul Eh 0,5 lah Setengah kilo Setengah kilo Satu orang Kita sendiri Jadi Kalau 7 orang Nah Akhirnya memang Seperti itu Nah Hari ini Peluang sebenarnya Sampah itu Yang balik Ketema Sampah Itu Bisa jadi Bisnis yang Menjanjikan Nah Di kami tuh bang Sebenarnya Kita Sudah merintis Mulai Jasa yang kita siapkan Jasa Sampah Jasa Buat Jual kompos Dan jasa Jadi Oh nih Entah ada pelatihan Atau apa Tentang Pengolahan sampah Kemudian Tadi Buat Ekoinzyme Terus Buat Apa tadi Ada Ada rencana Untuk membuat Klinik Berbayar Sampah Kesehatan Nah Itu Sudah Mulai Kita Rintis Bang Sampah Nah Jadi Gak mudah Nanti Ini Bang Bang Sampah Itu Kan Punya Nilai Nilai Sosial Karena Kita Berinteraksi Nasabah Datang Nah Nasabah Datang Kemudian Kita Kenalan Yang Dulu Kita Sudah 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 Sampah Kemudian Nilai Sosial Selaturah Kemudian Nilai Edukasi Anak-anak Dari Zaman Dulu Buanglah Sampah Pada Tempatnya Tempatnya Disidiri Tidak Terpilah Itu Edukasi Sejak Dini Nilai 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 Ekonomi Nilai Ekonomi Pastilah Walaupun Kalau Saya Mengedukasi Masyarakat Contoh Kita Nabung Tapi Kita Tabung Itu Uang Receh Uang Logam Uang Sen Kecil Tapi Kalau Tiap Hari Sisa Jadi Saya Ngasih Edukasi Ini Menarik Kalau Kita Cari Uang Dari Hal Yang Terkecil Ini Bisa Demulai Sampah Padahal Sampah Itu Istilahnya Barang Yang Tidak Dipakai Terbuang Hasil Sisa Aktivitas Tapi Ini Bisa Jadi Jadi Hasil Disusi Kami Sama Beliau Jadi Ini Kalau Misalnya Bawa Ibu Punya Sampah Dan Kalau Nanti Kedepan Atau Di Tempat Beliau Ada Bang Sampah Ini Bisa Dijual Jadi Uang Jadi Bukan Sampah Itu Jadi Memang Sampah Memang Jadi Uang Ini Luar Biasa Ini Yang Patut Kita Dukung Yang Ada Luar Biasa Keuntungannya Kita Di rumah Tangga Dapat Uang Kita Tidak Mencemari Lingkungan Rumah Bersih Kita Mencemari Lingkungan Kita Dukung Orang Orang Baik Untuk Melakukan Perbaikan Jadi Sampah Ini Bukan Jadi 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 Momok Yang Menakutkan Yang Tadi Ceritanya Misalnya Kuburaya Menjadi Daerah Sampah Jadi Orang Itu Kalau Jadi Misalnya Kemana Kuburaya Tempat Sampah Kan Jadi Horor Tapi Kalau Bilang Kuburaya Ini Menjadi Kalau Mau Lihat Contoh Ada Bank Sampah Yang Terbaik Di Indonesia Itu Kuburaya Luar Biasa Jadi Itu Berapa Sebulan Jadi Ada Agak Perhatikan Di Kabar Itu Ada Kejadian Keputin Sintang Sampah Itu Yang TPA Mungkin Salah Diskomunikasi Atau Koordinasi Saja Tapi Sampah Itu Sempat Dibuang Di Depan Kantor Bupati Itu Viral Ya Viral Itu Harapan Kita Dan Tadi Nilai Sampah Itu Meskipun Pastilah Memang Ada Sampah Residu Memang Sudah Tidak Dapat Kayak Nah Kalau Di Bang Sampah Ada Prinsip Di Kami Ada Prinsip Gini Bang Tabung Sampah Sedekah Sampah Barter Barter Itu Mungkin Nanti Nasabah Ada 5kg Sampah Nilainya Mungkin 20.000 Barter Dengan Bula Sekilo Ini Bisa Transaksi Dan Itu Ada Di Unit Kuala Dua Ada Klontong Sembako Sembako Yang Menyiap Terase Barang Barang Kecil Tukar Jadi Nasabah Dipotong Uangnya Beli Perluan Disitu Ambil Potong Uang Tabung Sampah Itu Sudah Dilak Kerajin Kerajinan Darul Ulang Tas Tas Bunga Dan Rak Sepatu Semacam Udah 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 Ada Cuman Perlu Bimbingan Perlu Perlu Standar Dan Kualitas Pembinaan Itu Yang Harus Dikadolong Terus Sehingga Dia Bisa Dikategorikan Layak Dual Layak Bisa Diekspor Mungkin Dan Tarik Ada Apa Tinggal Siap Atau Tidak Kalau Memproduksi Jumlah Nah Itu Jadi Potisinya Sangat Luar Bisa Kalau Gerakan Ini Harus Kita Dukung Ini Gerakan Kebaikan Jadi Kebaikan Itu Biar Kuat Harus Kita Dukung Jadi Ini Bermula Dari Sebuah Ide Dan Gagasan Yang Anggaplah Itu Sederhana Tapi Ini Luar Biasa Nanti Hasilnya Seandainya Masyarakat Semua Bisa Jauh Jauh Di Kubur Raya Ini Kalau Masyarakat Di Kubur Raya Ini Sadar Tentang Sampah Jelas Sengkungannya Bersih Dan Sampah Ini Sadar Juga Sampah Ini Punya Nilai Ekonomi Tinggi Tentulah Mereka Mereka Ini Ada Usaha Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Tambahan Terlengkapan Terlengkapan Ternak Terlengkapan Terlengkapan Kuenya Rasanya Sampah Jadi Jadi Ini Kami Sebagai Masyarakat Kubur Raya Jadi Pendukung Dari Gerakan Yang Peduli Lingkungan Lewat Bank Sampah Ini Jadi Juga Ini Bisa Menghidupkan Sisi Ekonomi Masyarakat Jadi Kalau Masyarakat Ini Apa Namanya Teredukasi Sadarkan Dan Melakukan Suara Luar Biasa Ya Saya Bayangin Ya Ngambil Bayangin Negatif Kalau Daerah Ini Banyak Sampah Lalu Lingkungan Kita Tercemar Jadi Lingkungan Kita Tidak Subur Ya Tidak Subur Tanah Mati Air Rasil Air Air Rusakan Terus Selokan Selokan Sumpah Nanti Kalau ada Hujan Deras Banjir Kan Yang Terasakan Kita Sendiri Kita Sendiri Ini Kita Edukasi Memang Barang Ini Tidak Instan Perlu Gerakan Sama Jadi Ini Makanya Melalui Acara Ini Kita Juga Sama Sama Yuk Mulai Dari 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 Lingkungan Terdekat Kita Dari Sesudara Kita Dari Teman Teman Kita Yuk Kita Galak Kan Sampah Ini Bukan Jadi Sampah Tapi Sampah Ini Menjadi Hal-hal Yang Positif Menjadi Hal-hal Yang Bermanfaat Tadi Bisa Jadi Uang Bisa Jadi Kompos Sampah Ini Karena Karena Masalah Masalah Kita Memang Secara Umum Kemarin Saya Di Medsos Itu Negara Yang Paling Kotor Itu Indonesia Masuk Itu Kalau Tidak Salah Di Bali Sampah Luar Biasa Nah Itu Kan Ini Daerah Pari Wisata Tapi Sampahnya Luar Biasa Kan Penduduk Sudah Ramai Ini Kan Kalau Tidak Salah Ya Saya Menurut Kalau Tidak Salah Datanya Jadi Ini Juga Harus 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 Kita Perbaiki Kenapa Tidak Kita Lakukan Karena Ada beberapa Daerah Juga Saya Lihat Di Medsos Itu Sampah Itu Yang Plastik Itu Bisa Jadi Puffing Blok Blok Terjalan Luar Biasa Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Semen Karena Kalau Dari Price Itu Mungkin Keras Jadi Keras Kan Oh Itu Kan Luar Biasa Jadi Tidak Perlu Kita Beli Untuk 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 Jalan Kan Sayang Kita Berlimpah Sumber Daya Sumber Material Yang Berasal Dari Sampah Tapi Tidak Dimanfaatkan Saya Kesempatan Ini Juga Ini Ingin Menghimbau Mungkin Ada Juga Pengusaha Pengusaha Yang Mau Impes Di Sampah Ini Jangan Ini Jadi Kesempatan Cuan Investasis Social Profit Insya Allah Ada 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 Menghimbau Pemerintah Daerah Bahwa Ini Sebuah Masalah Yang Serius Kalau Sampah Ini Tidak Dikanggulangi Secara Benar Jadi Sampah Ini Membetul Memang Di Tidak Didayah Gunakan Dimanfaatkan Untuk Menjadi Produk Turunan Yang Bisa Nanti Kembali Lagi Kalau Bisa Jadi PAD Sampah Organik Bisa Jadi Magot Bisa Jadi Pupuk Bisa Jadi Ternak Jadi Ini Harus Ini Dan Disini Harus Ada Serius Serius Artinya Bahwa Kalau Ada Kendala Kendala Biasa Ada Masalah Biasa Jadi Masalah Kendala Jadi Pelajaran Kita Divaluasi Untuk Lebih Mematangkan Memantapkan Jadi Bukan Langsung Ditinggalkan Karena Kalau Tidak Ini Tidak Tidak Diurus Ini Yang Punya Sumber Dana Sumber Daya Pemerintah Kita Harapkan Ini Juga Bisa Bersinergi Dengan Dari Masyarakat Dan Didukung Gerakannya Dan Bisa Kolaborasi Sama Swasta Luar Biasa Karena Kubur Raya Saya Melihat Ini Karena Daerah Dekat Dengan Pontianak Ini Daerah Penyangga Perkembangannya Kedepan Kedepan Kubur Raya Setelah Koti Anak Jenuh Kan Kota Sempit Bandat Dan Kubur Raya Jadi Kota Santelit Pertumbuhan Luar Biasa Kalau Tidak Ada Kita Cepat Ngurus Sampah Ini Jadi Masalah Juga Nanti Jadi Masalah Jadi Maka Harus Ada Kebijakan Yang Serius Tentang Sampah Jadi Ini Mungkin Itu Jadi Yang Ngomong Puffing Blop Kebetulan Kemarin Hari Bulan Bakti Laut Bulan Cinta Laut Kementerian Kelautan Sasaran Di Kelompok-kelompok Melayan Sungar Rengas Ngumpulkan Melayan Ngumpulkan Sampah Di Laut Kaitan Sampah Terkotor Indonesia Nomor Dua Penyumbang Sampah Seudian Jadi Itu Luar biasa Dan Mudah-mudahan Ada perbaikan Perbaikan Kedepan Semangat Sampahnya Yang Berat Kami rasakan Memang Edukasi Edukasi Tentunya Mengenal Sampah Oh Jenis plastik Ini Bukan Hanya Plastik Plastik Ini Banyak Jenis Ada PET Ada PP Macam-macam Jenisnya Dan Setiap Jenis Ada Nilai Dan Itu Yang Harus Kita Edukasi Kemudian Tantangan Oke Setiap Rumah Ayo Kita Pilih Sampah Dari Rumah Setelah Dipilih Tantangan Bawa kemana Maka Muncul Bang Sampah Tadi Belakang Belakang Tujuannya Bang Sampah Bermanfaat Ngajak Nabung Dibakar Dibu Bazir Ditimbun Dibakar Dibuang Barang Akhirnya Padahal Itu Kemudian Nah Itu Bang Memang Kita Ini Sada Kalau Kita Mau Maju Kita Harus Bersama Kita Bahasanya Harus Kolaborasi Kolaborasi Bersama Sama Tidak Bisa Sendiri Kita Jadi Kita Harus Sama Sama Jadi Ada Orang Yang Punya Ide Ada Orang Yang Punya Gagasan Ada Orang Yang Bisa Melaksanakan Gagasan Itu Ada Juga Orang Yang Bisa Menyiapkan Ada Juga Orang Bisa Menggerakkan Masyarakat Ini Soal Masyarakat Ini Sangat Penting Sekali Itu Memang Masyarakat Secara Umum Memang Idealnya 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 Harus Masuk Ke Setiap Rumah Tangga Rumah Tangga Hal Itu Tapi Ano Ya Mungkin Mustahil Ya Ini Ini Juga Bisa Kerjasama Dengan Desa Bakpal Desa Menjadi Tempat Untuk Bank Bank Sampah Cantik Di Desa Ada Bank Sampah Terserah Namanya Nanti Kita Bisa Kolaborasi Bisa Kerjasama Ada Pasarnya Ada Yang Ngambilnya Ada Yang Mengedukasinya Ada Yang Bagian Mengumpulkannya Di Lapangan Ini Kerjasama Jadi Sampah Yang Kita Produksi Sendiri Di Rumah Tangga Kita Itu Selesai Jadi Tidak Tidak Mencemari Lingkungan Tidak Mencemari Sungai Tidak Mencemari Bayangin Nomor Dua Kerjesama Sail 口 Tidak Tidak ya punya nilai punya nilai dan punya nilai ekonomis dan kalau itu digerakkan bersama, jadi ya nilainya besar kayak bola salju jadi besar, kalau hanya sekedar rumah kan ya akibatnya receh tadi lah ya tapi receh pun kalau ditapung terus gitu ya, akhirnya besar juga nah jadi ya potensinya menjanjikan tinggal bagaimana nanti kelembagaan kemudian sistem peranatannya lah ya, peranat sistemnya itu diomongkan di negosiasi dibuat lah dengan sebaik mungkin nah sehingga dia hasilnya bagus, ini satu-satu lah jadi mudah-mudahan lah dalam apa namanya, omong-omong kita omong-omong sore hari ini ya sore hari ini, ini ada manfaatnya ya ada manfaatnya, nah kita juga memang mengajak semua lini, semua pihak untuk terlibat, ini kan ini bukan kerja sendiri jadi kerja, bukan kerja ramai nih jadi gagasan bersama itu bersama eksekusi juga bersama meraih manfaat juga bersama karena kita nih kan sebenarnya manusia itu kan halifah pemimpin di buka bumi dan makhluk sosial dan makhluk sosial kita diamanakan untuk jaga bumi ini bukan bumi ini jadi kalau kita merusak bumi berarti bukan kita manusia itu kalau manusia itu melestarikan bumi ini yuk mari sama-sama kita melestarikan bumi sambil disitu juga ada nilai ekonomis ya kan itu kan luar biasa sampai itu hari ini memang ya Allah luar biasa lah saya di lingkungan kita yang yang kita lihat hari-hari itu ya Allah sekelilingnya sampah karena memang apa kalau ada gerakan anak muda seperti beliau yang menggerakkan sampah itu yang punya bank sampah ya patut kita kita support patut patut kita apa dukung dukung jadi ini biar sebuah gerakan yang terus mengelir terus jadi gerakan bersama kita maklum yang kita kita maklum kita paham kita mengerti bahwa ini bukan hal membalik semudah membalikkan selapa tangan jadi prosesnya panjang kadang orang menyepiling ah itu berapa lah semua dapat sekian lu capek-capek gitu ngumpulkan dan lah saya buangnya sembarangan kan cepat nah ini kan ini jangan lupa loh ya ini kita ini mewariskan tadi sejati-jati ya kalau kita mewariskannya jelek untuk anak cucu kita yang merasakan nanti anak cucu kita kan hal yang yang menunggu tapi kalau kita mewariskan kebaikan kita sampah ini bisa kita kelola bisa tidak mencemari malah bisa menjadi sumber uang ya tambahan rumah tangga ya oh ini kan luar biasa jadi ayo sama-sama yuk kita dukung untuk hal baik ini ayo jadi gini bang kalau bahasa teman-teman pemulung tuh mereka kan ada organisasi tuh bang ikatan pemulung Indonesia oh masyarakat jadi mereka bukan berarti kita mengabaikan mereka ya tapi mereka tuh adalah pejuang hubungan nah dari slogan mereka ikatan pemulung Indonesia iya jadi di kalbar ada di kalbar ada dan bukan di posisi sekretarannya jadi di kalbarin hubungan aja oh gitu ya nah ini nanti insya Allah kita akan akan diskusi juga sama ketua IPI ya ikatan pemulung Indonesia kelima jadi jadi kalau slogan mereka tuh lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah oh gitu ya mas nah mas masalah ya jadi mereka punya slogan itu dan mudah-mudahan ya apa yang mereka perugankan itu ya memang kenyataannya memang seperti itu jadi mereka juga kalau benar dipokus mereka fokus ya hasilnya juga lumayan dan tujuannya tadi bahwa sampah tuh sebenarnya kalau berlalu tiga tadi bang fungsi ekonomi dan empatnya nilai ekonomi kan nilai edukasi nilai sosial sama nilai lingkungan tadi ya nah itu menjadi ya harapan kita lah dan kalau kawan-kawan beranggapan ya saya nih kan sama Bang Indi sama kawan mungkin lah ah itu kan tidak banyak yang melakukan mustahil tapi kata mustahil itu bisa kita kita buktikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau diusahakan maksimum ini jadi bola salju yang terus berputar terus menggelinding menjadi gerakan besar dari gerakan kecil gerakan besar ini kan kita menjadi apa namanya pioner pioner orang yang awal terus menggerakkan perlu pentingnya untuk apa sampah ini bukan hanya menjadi sampah gitu jadi sampah jadi benar kami anolah kami sebelumnya juga kami di lembaga kami di detulo ini kan berbasis juga pondok pesanteng kita sekalbarnya kami dukung gerakan ini untuk 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 sampah mudah-mudahan juga ini juga dilakukan kami mengimbau kepada pondok-pondok ini yang ada di kantor barat kan pondok ini dukung gerakan ini jadi ada unit usaha ya ada unit usaha kerunannya luar biasa ini selain apa tadi bisa dijual ini bisa jadi jadi pupuk malah ini jadi pupuk ini dijelaskannya nah sebenarnya ini mau saya serahkan di closing set jadi baiklah ini namanya ecoinjim bang nah ecoinjim ini juga sebenarnya dari dari lingkungan dari sampah tadi nih nah kalau ini tidak jadi ecoinjim maka sisa sampah organiknya entah kemana nih dampaknya bisa mencumati tanah udara gitu ya jadi ini hasilnya ecoinjim luar biasa bisa dipakai untuk terapi sentek tan pembersih juga gunung bau juga bisa dipakai ini bang jadi ini silahkan dipakai desinfektan untuk mengempel untuk menimal mengemak pengeluaran untuk membeli desinfektan aman ya aman sudah sertifikasi sudah dikomunikasi komunitas kita sudah tingkat nasional dan ini sudah lewat penelitian yang sangat lama nah jadi ecoinjim ini jadi ini lamanya fermentasinya 3 bulan bang nah tapi insyaallah ini sangat bermanfaat dan nanti abang buktikan sendiri siap 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 jadi mungkin terima dulu ya nah terima kasih banyak terima kasih banyak syukur amin nah mungkin sebelum kita akhiri ya kawan-kawan mungkin dari bang andy punya closing statement silahkan bang ya bismillah dari omong-omong yang kita perbincangkan tadi ini sesuatu yang bermanfaat ya untuk kita bermanfaat juga nanti untuk lingkungan kita bermanfaat juga untuk dopet kita kan bermanfaat juga nanti untuk orang banyak untuk keturunan kita karena ini kalau melihat hal yang lebih jauh ini kan kita menyelamatkan bumi kan sampah sampah itu kalau tidak pandai dikelola itu merusak tapi kalau sampah dikelola ini tidak merusak menjadi kebaikan untuk kita jadi tidak ada yang terbuang tidak ada yang percuma jadi sampah itu menjadi menjadi nilai tambah jadi ini harus gerakan ini harus kita support sama-sama siapapun itu masyarakat RT RW desa camat bukati gubernur maupun tingkat lebih tinggi menteri presiden ini harus harus kita karena ini gerakan ini bukan hanya gerakan gerakan kita levelnya level menyelamatkan bumi jadi dari sisi ekonomi juga sama sisi ekonomi tadi saya dengar ada ikatan pemulung Indonesia luar biasa itu jadi lebih baik apa tadi lebih baik hidup dari sampah lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah oh kan sampah itu kan konotasinya negatif iya sampah masyarakat sampah yang sampah rumah tangga sampah sampah hukum sampah eh macam-macam tapi kalau di ini yang sampah sampah yang kita bicarakan hari ini ini sampahnya bermanfaat jadi ini bisa istilahnya bahasanya bisa mendatangkan nilai ekonomi sendiri kan ini jadi solusi untuk orang-orang yang jadi pengangguran tidak punya penghasilan kan iya tampilan lah ya batulon catan lah ya ini kan kan luar biasa jadi sampah ini kalau dikelola seragreatif ini melahirkan mendapatkan cuan jadi 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 barang lain yang nilai jualnya tinggi ini ini kita harapkan juga orang-orang yang punya keahlian di situ ya sama-sama ya guru nadiok gitu gitu jadi kan sampah ini dalam ekonomi kan jadi orang tertarik jadi sampah itu tidak geli lagi karena sampah jadi uang kalau uang kan tidak geli kita kalau geli itu malah-malah dibutuhkan orang berebut jadi gini bang itu ya jadi closingnya itu tadi dan ternyata tuh saya ngajak nih bang jadi kita siap ya bang ya kalau kita kerja sama kita lukum bismillah bismillah sudah-udahan dari kuburaya bisa buat untuk menjadi contoh amin 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 mungkin itu ya kawan-kawan sekalian saya cukupkan pada sore hari ini minggu sore ya minggu sore kebetulan alhamdulillah dapat pulang silat rahim di rumah beliau nih kan jadi kebetulan entah kebetulan atau apa insyaallah kita takdir Allah mudah-mudahan apa yang kita omongkan hari ini menjadi manfaat dan bisa berbagi manfaat kalaupun ada yang kurang berkenan mohon maaf lah kebatin lah ya kebatin mudah-mudahan bang bang Indi dan waktu mungkin kita bisa buka session lain diskusi dengan tema yang lain mungkin bisa mengajarkan juga lebih ramai lebih ramai lagi nah itu saya ucapkan terima kasih lagi bang dan tadi bang ya di coba lah malam ini terapi mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya cukupkan sampai disini bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih bang bergaduh ya bersama-sama si si si